Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohbilalamin Allahumma shawli ala muhammad wa ala alih muhammad Selamat berjumpa lagi dengan kami Tanel Khalifah 2024 Salam bahagia semoga Saudara-saudara selalu Dalam lindungan dan rindu Allah Amin Pada hari ini Akan saya sampaikan yaitu mengenai Sang Pencerah Apa yang saya maksudkan dengan Sang Pencerah disini Tentu saja ini tetap berkaitan dengan kesatria Yaitu kesatria yang mempunyai sifat Jujur Berani Berani Pembela kebenaran Berani berkurban Adil dan beradab Itu adalah sifat-sifat daripada Atau krik Karakter daripada kesatria Kesatria Lalu yang kedua ini adalah pencerah Cerah Cerah itu sesuatu yang bisa kita lihat Dengan apa ya istilahnya jelas Tidak kabur itu cerah Cerah atau tidak mendung Itu cerah Dalam alam Pencerah itu adalah matahari Sehingga ada kata-kata Hari ini cerah Sehingga ada kata-kata hari ini cerah Karena mataharinya adalah Apa ya terbit atau tidak terhalang oleh Mendung atau apa Sehingga disitu ketika kemunculan matahari Itu disebut Cerah Sama dengan kesatria ini Ketika Masyarakat atau Apa ya Komunitas itu Kelihatan mendung Ketika Datang Kesatria ini Menjadi cerah Karena dia bisa memberikan Teladan Memberikan solusi-solusi Untuk Keadaan mendung itu Keadaan yang tidak cerah Misalnya Ada Salah paham Sang pencerah ini Ini paham bahwa Oh ini harusnya Begini Harusnya Begitu Sehingga Ketika Misalnya Misalnya Bagaimana Nanti Kita Memilih Pemimpin Ya Dia bisa Memberikan Arah Misalnya Pencerah Pemimpin itu Yang Dibimpin Yang Jujur Yang Adil Yang Berani Yang Mau Berkorban Yang Beradab Sehingga Disitu Dia Orang Menjadi Tahu Bahwa Yang Kita Pilih Yang Bisa Kita Pilih Adalah Orang Orang Yang Mempunyai Karakter Seperti Ini Sehingga Orang Yang Mendengarnya Paham Dan Oh Ya Besok Saya Kalau Memilih Pemimpin Pemimpin Yang Seperti Ini Namanya Pencerahan Misalnya Ada Kesedihan Seseorang Bersedih Karena Apa Ya Misalnya Kekurangan Uang Atau Kekurangan Harta Dia Bisa Kita Masih Punya Harta Walaupun Sedikit Ada Orang Yang Masih Dibawah Kita Dia Harus Hidup Misalnya Di kolong-kolong Jembatan Lalu Apakah Orang Yang Hidup Di kolong Jembatan Itu Bahagia Bahagia Apa Buktinya Mereka Bisa Bersendagurau Dengan Keluarganya Misalnya Dia Mempunyai Pecak Anak Istrinya Suatu Saat Diajak Ke pasar Dengan Naik Beja Mereka Tertawa Tertawa Gembira Adalah Tanda Bahagia Di situ Dia bisa Memberi Pencerahan Cerah Seperti Matahari 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 Selalu Terbit Pagi Hari Sampai Nanti Terus Setiap hari Dia Di angkasa Itu Berjalan Mengelilingi Berkeliling Padahal Dia juga Kalau kita Yang mengelilingi Bumi Bumi Sehingga Waktu itu Kita Siang hari Terus Mataharinya Cerah Sehingga Jemuran Kita Bisa Kering Lalu Apa Sifat Matahari Sifat Matahari Yang Perlu Kita Tiru Adalah Selalu Memberi Yang Memberikan Sinarnya Memberikan Sinarnya Itu Sehingga Yang Pertama Tadi Cerah Dunia Ini Menjadi Cerah Yang Kedua Sangat Bermanfaat Sinar Matahari Itu Membantu Mengolah Makanan Bagi Daun-daun Bagi Pohon Ya Sehingga Dari Itu Untuk Mengolah Makanan Dari Sinarnya Dari Panasnya Lalu Yang Kedua Membuat Apa Ya Udara Udara Ini Menjadi Sejuk Karena Apa Karena CO2 Yang Dikeluarkan Oleh Kendaraan Atau PBA Apapun Itu Bisa Diubah Menjadi O2 Udara Segar Sehingga Kita Kita Bisa Mendapatkan O2 Yang Segar Itu Karena Matahari Lalu Apakah Manusia Ini Selalu Berterima Kasih Kepada Matahari Tidak Ketika Matahari Itu Panas Banyak Manusia Yang Wah Warna Sekali Hari Ini Saya Menjadi Berkeringat Saya Menjadi Gerah Tidak Enak Itu Manusia Diberikan Kenikmatan Seperti Itu Dia Masih Menjelah Itulah Sifat Manusia Lalu Sifat Matahari Ini Hanya Give Give Selalu Memberi Memberikan Cahayanya Setiap Siang Sampai Sore Apalagi Yang Diberikan Keindah Ketika Fajar Mengingsing Itu Juga Indah Sehingga Malah Ada Orang Yang Dinamakan Putra Sang Fajar Nah Ini Malah Tidak Kesatria Ini Adalah Kesatria Pencerah Seperti Matahari Dia Hanya Selalu Memberikan Memberikan Dan Ini Adalah Sama Karakter Dan Sifatnya Seperti Kesatria Pencerah Dia Hanya Memberikan Apa Yang Dia Punya Yang Sekiranya Bermanfaat Bagi Masyarakat Dia Tidak Ingin Imbalan Apapun Dia Hanya Menyampaikan Sesuatu Yang Baik Sesuatu Yang Mencerahkan Tanpa Dia Menginginkan Imbalan Imbalan Jabatan Imbalan Harta Tidak Dia Menyampaikan 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 Pencerahan Pencerahan Walaupun Seperti Matahari Kesatria Pencerah Ini Juga Sering Dihujat Sering Di Apa Di Allah Allah Sering Dihina Namun Karena Dia Paham Mengenai Sifat Karakter Matahari Dia Menirunya Dia Tetap Memberikan Pencerahan Semang Karena Kemampuan Sang Pencerah Ini Di Dalam Kehidupan Ini Adalah Sudah Sangat Ikhlas Kehidupannya Sudah Sangat Ikhlas Walaupun Ilmu Yang Lain Tidak Tinggi Tapi Dia Bisa Mencerahkan Kehidupan Mencerahkan Hati Daripada Semuanya Saya Kira Inilah Kehadiran Sang Pencerah Kita Harus Bisa Menerimanya Lalu Kita Menirunya Bahwa Kita Harus Terbuka Hati Jiwa Dan Pemikiran Kita Untuk Pencerahan Pencerahan Dan Sang Pencerahan Semoga Semoga Terbuka Untuk Semua Pencerahan Pencerahan Daripada Kesat Pencerahan Semoga Saya Saya Akhiri Dengan Permohonan Maaf Yang Sebesar-besarnya Atas Kedanggalan Apa yang Saya Sampaikan Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Selamat Selamat Terima kasih telah menonton!